Intro Salam Jumat Solafideh yang kekasih Jumpa lagi dalam Wiar Solafideh Edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa Hari ini hari Rabu Dengan judul Tanda Binatang Mari kita baca Wahyu 14 ayat 9 dan 10 Dan seorang malaikat lain Malaikat ketiga menyusul mereka Dan berkata dengan suara nyaring Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu Dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya Maka ia akan minum dari anggur murka Allah Yang disediakan tanpa campur dalam cawan murkanya Dan ia akan disiksa dengan api dan berderang Di depan mata malaikat-malaikat kudus Dan di depan mata anak domba Satu kelompok menyembah binatang itu Dan satu lagi menuruti perintah-perintah Allah Dan memiliki iman Yesus Itulah perbedaannya Bekerja melalui binatang Dari dalam laut dan dari dalam bumi Setan mencoba untuk melemahkan otoritas Allah Dengan menyerang inti penyembahan Yaitu hari sabat Tanda binatang itu ditempatkan di dahi Atau di tangan Dahi adalah simbol pikiran Di mana hati nurani Pertimbangan dan penilaian berada Tangan sebaliknya adalah simbol Tindakan dan perbuatan Harinya akan datang dan mungkin lebih cepat Dari yang kita duga Bahwa undang-undang akan disahkan Yang membatasi kebebasan beragama kita Mereka yang dengan sungguh-sungguh mengikuti firman Tuhan Dan memelihara sabat Tuhan yang benar Akan dicap sebagai penentang kesatuan Dan kebaikan masyarakat Mereka yang menghormati sabat Kitab suci akan dinyatakan Sebagai musuh-musuh hukum Dan keterlibatan Sebagai yang merusakkan batas-batasan moral masyarakat Yang menyebabkan anarki dan korup Dan yang mendatangkan hukuman atas dunia ini Penurutan mereka yang rela akan dinyatakan Sebagai sifat keras kepala Kedegilan dan penghinaan kepada penguasa Mereka akan dituduh tidak suka kepada pemerintah Untuk itu Kita yang tetap setia kepada Tuhan Harus mempersiapkan diri Akan hari itu Tetap semangat di dalam doa Rajin belajar Alkitab Because we are Salafideh Tuhan memberkati